Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agung Bayu 025, channel kesayangan kita semua Nih ya temen-temen, pada video kali ini gue mau ngebahas atau ngebuat guides lengkap untuk Guidrate Silent ya Atau naga silent yang dimana menurut gue emang sampe sekarang pun salah satu Guidrate yang paling sulit ya Kalo Thunder polanya gampang banget, gampang banget buat dipelajarin cuman emang banyak banget bugnya Kalo Fear itu naga gacha tergantung suppressnya banyak apa enggak Yang full mekanik dan full RNG juga bisa gue bilang itu si naga silent ya Dan ya kita bahas aja gimana untuk mekanik naga silent yang lengkap dan guide-nya cukup komplit menurut gue ya Ini guide yang menurut gue cukup mulai dipelajari dan paling efisien buat digunakan di naga silent untuk update sekarang ya Karena seperti yang kalian tau naga silent cukup sering berpindah-pindah atau berubah-ubah polanya Tergantung update per 2 minggu dan semoga aja ini jadi update terakhir ya Tidak diubah-ubah lagi supaya gue gak usah bikin guide 2, guide 3, guide 4 Jadi cukup 1 guide ini bisa untuk naga silent sampai ke depannya Tinggal ganti-ganti formasi, hero, dan equipment aja temen-temen Oke temen-temen sebelum kita masuk ke hero, sebelum kita masuk ke formasi, equipment, mastery, dan mekanik Gue mau kasih tau dulu ada beberapa pola yang harus kalian hafalkan atau kalian ketahui Jadi untuk guide rate naga silent ya itu ada 3 pola ya yang harus kalian pelajari Yaitu pola pertama, pola kedua, dan pola reset ya ini ada di layar kalian lihat aja Untuk pola pertama ntar gue jelasin kapan polanya akan muncul Cuma intinya ketika kita sudah berada di belakang naganya dan naganya mau menyembur itu ada 2 pola Yang pertama adalah pola segitiga dan yang kedua adalah pola lurus Ini 2 polanya sama, cara menghindarinnya adalah kalian pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan Bebas yang penting jadi pola siku-siku ya Dan ketika pola siku-siku itu ada 2 kemungkinan yang terjadi juga Yaitu adalah bakso kecil atau lingkaran merah atau nendang pantat Itu cara menanggulangnya beda-beda Ketika dia bakso kecil atau lingkaran merah Kalian kembali ke teman-teman Akhirnya kalian ngumpul sama teman-teman Tapi ketika ada nendang pantat kalian balik ke tempat awal Yaitu ke belakang naga lagi ya Jangan balik ke teman-teman karena dia akan nyembur ya Jadi ketika pola 2 yang terjadi, ketika ada nendang pantat Itu akan masuk ke pola 1 atau pola 2 lagi, balik lagi ya Akhirnya nyembur lagi Atau dia akan kiri-kanan Tapi ketika dia bakso kecil Kalian harus balik ke teman-teman kalian Kenapa? Karena dia akan masuk ke nendang pantat ya Jadi emang rada tricky Pokoknya intinya ketika dia bakso kecil balik ke teman-teman Ketika dia nendang pantat balik ke belakang naga That's it Dan ada pola ketiga itu gue bilangnya pola reset ya Jadi di luar semua pola ini Ketika naganya ngambe Dia tiba-tiba akan ngedan dulu dikit Ada animasinya Itu akan kiri-kanan Jadi kalian gather ke depan naga Habis itu si gilahannya balik lagi ke belakang Karena dia akan reset pola kembali ke pola 1 atau pola 2 Gitu-gitu aja Tapi kalian harus perhatikan aja Yang paling diperhatikan adalah Apakah yang keluar basuh kecil Nendang pantat Atau reset Udah itu aja teman-teman Oke kita langsung masuk ke pembahasan tim dan mekanik Oke teman-teman kita masuk ke naga silent ya Ini di bentuk naga silent Mohon maaf Skor gue ya Gue tau gue turun Dari high score gue Dan gue udah gak ada chance ya Karena gue kepleset 2 kali Dan satunya jelek ya Tapi di luar itu Kita akan bahas untuk guide-nya oke Oke teman-teman Untuk timnya gue pake akurasi Sebenernya ada 2 tim ya Sebenernya ada 2 formasi yang bagus lah Akurasi atau basic Tergantung kalian sukanya pake apa Cuman kalo gue Lebih suka pake basic di fear Dan akurasi di silent Silent Toh juga menurut gue Dari hasil percobaan gue Skornya gak gitu jauh Antara menggunakan akurasi Ataupun basic ya Di akun gue Tiap akun output Demiknya juga pasti beda-beda soalnya ya Untuk equipment Sebenernya lebih bagus Kalo kalian menggunakan Rachel To mix attack speed dan attack Atau full attack speed aja Kenapa? Karena kita nyari burnnya dia Lebih banyak masuk Mungkin kita kasih dia 3 TA Cuman disini karena gue pake si Syibiru Jadi Syibiru yang gue kasih attack speed Dan gue gak punya 2 set attack speed Jadi mau gak mau Si Rachel kita kasih full all skill up Lumayan nambah pasif Combo chance ke 1 team Tapi tetep 3 TA Kita ngejar Lebih banyak skill yang keluar Lebih banyak burn yang masuk ya Untuk Syibu ya Tetap attack speed Syibu kalau kalian pake di silent Di fear dimanapun dia Equip pasti attack speed Kenapa? Karena kita mau lebih banyak ulti Yang sering keluar Jadi kita spam ulti 1 team Untuk si Adel Disini gue nyerin pake Adel ya Kalo kalian gak punya Adel Jangan pake akurasi Itu useless Kita pake akurasi Karena kita mau maksimalin burn dari Adel Karena ber Adel tuh gak 100% Tapi kalo kalian gak punya Adel Kalian bisa pake basic Dan DPSnya ganti Dallon Atau Cien Plus Kalo ada Evan Plus Saran gue Pake Evan Plus aja Tapi untuk Adel Disini gue pake full gigantus Karena gue pake 3 destiny Kalo kalian cuma punya 2 destiny Tetep pake full gigantus Atau kalian mix sama skill up Juga boleh Kalo kalian gak ada destiny sama sekali Pake full crit aja Karena ultinya Adel Kalo gak crit tuh gak sakit temen-temen ya Untuk gilahan Disini gue pake full crit Karena gue mau maksimalin point Mau gede-gede endemic Cuman kalo kalian gak percaya Atau kurang yakin Dengan mekanik kalian Kalian bisa pake full def aja Jadi kalaupun si gilahannya Keplecet 1-2 kali Itu masih aman Sampai 5 menit ya Untuk acessories Si gilahan gue pake Immortal 1 Karena gue gak yakin-yakin amat Sama mekanik gue Bisa tahan 5 menit Tanpa tergores Jadi gue pake Immortal 1 Buat jaga-jaga Dan 3 Eh dan 2 tinju Kalo kalian mau pake indomie Juga terserah Boleh aja Untuk extra fragment Gue pake crit ya Kenapa gue pake Equip crit Dan ayak crit Karena si gilahan ini Demeknya lumayan banget Untuk suppress dan ultinya Ketika critnya nyala Jadi sebisa mungkin Gue gede-gedean crit Supaya si gilahannya Ketika ulti dan suppress Critnya nyala temen-temen Jadi demeknya lumayan Untuk exclusive equipment Si Shibiru Kita pake skill cooldown Kalo si Kojet sama Adele Tentu pake exclusive equipment Mereka masing-masing temen-temen Untuk mastery Full atas Akurasi juga atas Gak ada resist Kenapa? Karena kita mau Jor-joran untuk burnnya si Adele Yang gak 100% Untuk petnya Sekali lagi Pet lizard dia Paling bagus Dipake di silent Jangan dipake ke yang lain Yang lain bisa menyesuaikan Dengan pet yang kalian punya Tapi lizard dia Sekali lagi Kalian pake di silent aja Itu udah paling bagus Kita buat F2P F2P Kalian bagus pake lizard dia Tapi kalo kalian punya Chris Plus Silahkan dipake Itu bagus banget Jadi si burnnya Adele Lebih gede lagi Kemungkinan masuknya Oke temen-temen Kita langsung masuk aja Untuk mekaniknya Di practice mode Oke kita udah masuk ya Untuk mekanik naga biru Pertama-tama Kalo kalian gak mau Efisiensi damage Semua auto aja Si Shibiru Kita bikin satu garis lurus Oke ketika ada Storm sekali ya Bakasu merah Itu kalian pencet Skill path Langsung ke belakang Ini dia bakal nyembur ya Ini bakal nyembur Nah ini kalian langsung kesini 90 derajat Agak jauh Oke Ketika dia bakasu kecil Berarti kalian geder Oke dia bakal dendang Mantap Langsung ke belakang Langsung ke belakang Dia bakal dendang lagi Oke karena awal-awal Bakal suppress Tapi ketika dia Serong kiri atau serong kanan ya Yang satu kiri atau satu kanan Itu pasti nyembur Temen-temen Jadi kalian siapa-siapa aja Oke Balik lagi 90 derajat Kalian lihat nih Oke Karena bakso Balik ke temen-temen Oke tadi ke bleset ya Ketika reset Ke belakang naga Oke Rollers cloud Rollers cloud juga hitungannya reset ya Kalian balik kesini Oke Kesini Balik lagi ke depan ya Oke Ini sebenarnya bisa kalian TB Untuk 1-2 kali yang pertama Cuman Saran gue Mending kalian cari aman Dihindarin aja ya Takutnya kalian terlalu sering nebe Itu bisa mati konyol kok Di akhir-akhir Ini kalian giniin aja Ke belakangnya Oke Bakso kecil Balik ke temen-temen Oke ke bleset ya Sebenarnya bakso kecil itu Untuk sekarang ya Kalau kalian gak pakai karin Atau lina Itu gak bisa di TB sama sekali ya Bisa di TB di awal-awal ruang Dan itu Aduh Saran gue sih Mending kalian hindarin aja ya Ketimbang kalian mati konyol Ke storm Sama si naganya Oke Eye of typhoon Ketika eye of typhoon Bakal nyembur ya Bakal nyembur Jadi kalian siap-siap di depan naga Oke 90 derajat Oke Bakso kecil Balik ke temen-temen Oke Perfect ya Oke Udah geden dia kiri-kanan Reset Balik ke belakang naga Oke surprise Tapi kalau kalian yang gak mau repot Pakai teori siku-siku ya Kalian bisa TB Bulet-buletan merah Kalau kalian pakai karin atau lina Tapi di luar itu Gue gak saranin ya Kalau kalian pakai serena Ian atau temen-temen Oke Belakang Kita ke depan naga Oke Habisnya bakal nyembur ke depan Oke Rulis cloud Reset ya Rulis cloud Atau kiri-kanan Itu reset Itu yang harus kalian perhatikan Oke Belakang naga Nah ini ngebug ya Ini ngebug ya Ini ngebug Itu ngebug ya Karena Dia kegilahan Cuman nyemburnya gak kegilahan ya Ya itu masih ada bug sedikit-sedikit Di naga salon Jadi naganya gak mau ngeflip ya Kalau di thunder kan Si nohonya gak mau gerak Kalau disini naganya gak mau ngeflip Oke keplay sedikit Oke balik ke temen-temen Oke gak apa santai Oke gak apa santai Oke santai Ini sengaja gue gak pencet heal ya Karena gue ngebugtiin Kalau ini bisa 0 damage Oke Balik aja Oke Balik sini Abis eye of typhoon Ingat Abis eye of typhoon Dia bakal Nyembur depan ya Nyembur depan 90 derajat Ingat 90 derajat Nah itu ngeden ya Nah ingat Kalau ngeden Reset Kalau ngeden Reset Ingat ya Kalau ngeden Kiri kanan Reset Kalian langsung Gether Habis gether Langsung Ke belakang naga Oke so far so good ya Oke 90 derajat Aduh ini jelek ya Karena Oke gak apa gak apa Masih aman Nah itu jeleknya disini Karena mapnya kecil Kalau kalian di bojo Itu bakal sering Itu bakal sering Bukan kepleset ya Cuman Jelek aja posisinya Oke 90 derajat Oke dia ngeden ya Ketika ngeden Langsung digeder Langsung ke belakang Oke Dia bakal nyembur depan Oke Rollers cloud Reset lagi Oke Langsung ke belakang Oke Loncat Kalian jauhin ya Jangan di tb Udah 1 menit terakhir Gak usah So-so-anebe Itu tim kalian bisa mati Mendadak ya Karena itu memang sakit banget Oke ketika roller stop Sebenernya ini ada Mekanika juga Ada 2 kemungkinan ya Antara nendang pantat Atau Kiri kanan Kalau kiri kanan Seperti biasa ya Kita reset Berarti langsung ke belakang naga Oke roller cloud Reset Ke belakang sini Oke Langsung ke belakangnya Oke garis-garis Setiap garis-garis Lari ke pojok aja Cari aman ya Lari ke pojok Ini gak akan kena Tunggu semua habis Habisnya langsung Nah eye of typhoon Ingat eye of typhoon Dia bakal Nyembur sekali ya Habis nyembur 90 derajat Oke 90 derajat Nah ini Nah Ingat reset Kalau dia udah Udah kiri kanan Berarti reset ya Gampang banget teman-teman Kalau kalian udah hafal polanya Yang penting kalian Ingat-ingat aja Atau perhatiin aja Gimana gerak-gerik naganya ya Takutnya dia Ya itu Sering kiri kanan Atau reset itu Kadang kurang cepat Kurang face yang bisa mati konyol Gampang banget teorinya Cuma tadi ada beberapa Yang gue kepleset Dan sering gerak-gerak Jadi ulti gilahan Jarang masuk Sehingga poinnya Gak maksimal Dan ini semua ulti auto ya Kalau kalian mau Skor yang lebih besar Skor yang lebih gede lagi Saran gue Kalian bisa mainin Manual untuk ulti Dan skillnya Terutama skill shield gilahan Buat jaga-jaga Kalau kalian kepleset ya Dan ultinya juga Jangan di auto ya Jadi ketika Gilahan ultimate itu Tidak kecancel terus Jadi gilahan ultimate Ketika dia bisa ultimate Tidak kayak tadi ya Kalian lihat Biasa ultimate itu Banyak kecancel Dan ngereset Begitu juga dengan ulti Shai itu gak optimal ya Karena Masih utuh Masih belum ulti Cuman ulti saya Kepencet duluan Jadi gak ngereset Ulti siapapun Atau gak ngisi ulti siapapun Jadi kurang optimal Cuman kalau kalian Mau lebih optimal Demikian sekali lagi Kalian bisa manualin Main untuk ultimate Dan skill Gilahan Tapi kalau kalian gak mau ribet Kayak gue Di auto aja Toh skornya juga gede Sebaliknya cuma beda 1000 sampai 2000 Oke teman-teman Gitu aja videonya Semoga bisa membantu Kalian buat nge-push Skor GR ya Pertama di Nagas Island Silahkan like video ini Kalau kalian suka Dislike kalau gak suka Dan jangan lupa Comment di bawah Kalau kalian punya Trik, tips Atau pendapat lain Mengenai Withred Silent Dragon Dan jangan lupa juga Buat subscribe channel gue Agung Bayu 025 Ayo let's go 1000 subscriber teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax